Ya pemirsa, tiga terdakwa perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 akan menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Caksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 20 Oktober 2022 ditunda dikarenakan tuntutan belum siap oleh Caksa Penuntut Umum. Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun 2019 Yala Haji Ismail Kontraktor, Irtetap Sinulingga, Kabit Binamarga, DPUPR Provinsi Jambi, dan Suwarto, Direktur PT Nai Adipati Ano. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Yandri Roni serta dua hakim anggota Yovistian dan Bernat Pancaitan. Tiga terdakwa dengan agenda tuntutan dari Caksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi ditunda dikarenakan tuntutan belum siap. Dalam dakwaan, tiga terdakwa disangkakan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui, Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi ternama di Provinsi Jambi dan merupakan adik ipal mantan Gubernur Jambi Fahrori Umar. Diketahui dalam pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 965,7 juta lebih. Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Jambi. Iqbal Jep TV melaporkan.